Pemeriksaan ini digelar di ruang Aula Kantor Bawaslu Toraja Utara, Kota Rantepao, Sulsel. Diketahui, Sentra Gakumdu Toraja Utara terdiri dari Bawaslu Toraja Utara, Polres Toraja Utara, dan Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Ketua Golkar Toraja Utara ini diperiksa perihal pelantikan dan pembatalan 147 HSN di lingkup Toraja Utara. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Toraja Utara, Brikken Linde Bunting. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan dari Gakumdu merupakan melanjutkan dari laporan masyarakat. Jadi tadi itu pemeriksaan lanjutan dari laporan beberapa sumber kebawaslu dan Gakumdu. Ini pemeriksaan perihal SK pelantikan dan pembatalan 147 HSN di lingkup Toraja Utara beberapa waktu lalu, diucapnya kepada tribun Toraja. Ia menambahkan bahwa saat ini Gakumdu akan menjalani tugas sesuai prosedur yang ada. Jadi tadi belum ada hasilnya, dan masih ada proses lanjutan, diharap kawan-kawan media menunggu hasil, itu turnya. Sebelumnya, diberitakan Ketua Golkar Toraja Utara, Yohanis Basang, bersama tim mendatangi kantor bawaslu Toraja Utara, Sulsel. Informasi dihimpun, Yohanis Basang berada di kantor bawaslu Toraja Utara sejak pukul 9 Wita. Ia menjalani pemeriksaan selama 2 jam lebih. Dilaporkan melanggar Yohanis Basang dilaporkan sejumlah elemen terkait SK pelantikan 147 HSN di lingkup Toraja Utara, akhir Maret lalu. Pasalnya, ia dinilai telah melanggar aturan yaitu pejabat yang akan maju pilkada lagi dilarang melakukan mutasi dalam masa 6 bulan sampai penetapan calon. Meski kemudian, Yohanis Basang membatalkan 147 SK tersebut 5 hari kemudian atau 28 Maret 2024 lalu. Salah satu laporan adalah dari Forum Peduli Toraja, FPT. Ketua FPT, Julius Daka, mengatakan bahwa Yohanis Basang patut diduga telah melanggar ketentuan UUNO 10 tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2. Dalam aturan itu disebutkan bahwa calon petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dari jadwal tahapan pilkada 2024, penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024 nanti. Kaitan dengan SK pelantikan yang diikuti dengan kegiatan pelantikan pada tanggal 22 Maret lalu itu kemudian dibatalkan lagi melalui SK pada tanggal 28 Maret 2024. Menurut kami telah melanggar ketentuan UU Pilkada. Jika tanya, Senin 16 September 2024. Sebenarnya kita menindak lanjut itu semata karena kita menjalankan proses fundamental cara sesuai dengan aturan yang kita baik untuk terbawas dulu maupun dengan undang-undang bahwa laporan itu harus segera ditindaklanjuti. Bila itu ada laporan sebelumnya masuk, setelah itu beliau sebalikkan laporan. Jadi mau tidak mau kita memanggil untuk memberikan keterangan dari Menteri Belanda. Tadi sudah kami di Sentraga Kundu, setelah melakukan kajian awal, kemudian registrasi, kemudian memanggil saksi-saksi. Kemudian kami bersama Sentraga Kundu ini ada dari pihak pijaksan dan pihak pijaksan. Jadi semua kita sudah sampaikan, setelah selanjutnya kita juga akan melakukan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan Menteri Sebuah-Menteri Belanda. Karena ini waktu sangat singkat, sehingga kita harus laksanakanlah sampai diaturan waktunya. Yang dalam laporan apa? Laporan se-kaitan dengan dugaan pelanjaran terhadap pelandingan pejabat, 147. Kemudian diduga normal pasal 71, 2 di Undang-Undang 10 tahun baru. Nah setelah dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan karifikasi dengan kandidat calon bupati, apakah ini akan ditingkatkan ke penyelidikan? Bukan ditingkatkan, tetapi memang mekanismenya seperti itu, kita akan lanjutkan sesuai dengan prosedur yang ada di bawah selanjutnya. Jadi tadi kita tanya berbagai hal, kita juga kemarin saksi-saksi apa, kita sampaikan dan kita lakukan hal yang sama. Tidak ada yang merasa ditekan, tidak ada yang merasa di sini, semua berlaku adil dan kita sampaikan secara terbuka bersama-sama di Sentraga Kundu. Sejauh ini, sejauh ini berapa saksi yang diperiksa? Kemarin 1, 2, 4 kemarin. Apa ada dari pihak pemerintah? Bukan pihak pemerintah, tetapi ada yang dari ASN juga bersaksi. Apa hari ini sudah ada kesimpulan dari pemeriksaan pabupati? Belum ada kesimpulan, kita ini memang bergulir, setelah selesai ini masih ada hal-hal yang akan kita lakukan, sesuai dengan mekanisme kata-kata dalam kemarin kata-kata. Oke? Oke. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.